Sebanyak 13 ekor ikan predator yang tergorong dalam 4 jenis ikan predator ini merupakan hasil penyerahan warga dan sejumlah komunitas ikan predator di wilayah kota Padang ke posko yang telah disediakan di kantor stasiun karantina ikan di kawasan Bandara Internasional Minangkabau selama 1 bulan terakhir. Terdapat 4 ekor ikan piranha, 4 ekor ikan sapu-sapu, dan 4 ekor ikan aligator dan 1 ekor bayi ikan arapaima akan dimusnahkan dengan cara dibakar setelah dibekukan dengan menggunakan es batu. Pemusnahan ini digelar di halaman kantor stasiun karantina pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan kelas 1A Padang bersama petugas BKSDA dan pihak KP3 Bandara Internasional Minangkabau. Pemusnahan ikan berbahaya atau bersifat invasif ini dilakukan berdasarkan Permen KP41 tahun 2014 karena ikan predator tersebut bisa memangsa ikan endemik yang berada di perairan Indonesia dan bisa memusnahkan habitat ikan serta bersifat invasif karena bisa mendominasi habitatnya di perairan serta berbahaya dan menyerang bagi manusia. Dari 152 jenis ikan predator yang dilarang, sebanyak 4 jenis ikan predator ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Jadi kita pada hari ini mengadakan 36 pemusnahan terhadap ikan yang berbahaya dan atau bersifat invasif, kita bersama dengan BKSDA. Jadi ikan ini merupakan ikan yang kita kumpulkan melalui posko penyelenggaraan berbahaya yang selama satu bulan, yaitu mulai bulan 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 yang diserahkan secara terhadap oleh masyarakat atau komunitas penyelenggaraan ikan. Yang hari ini kita ada 4 jenis. Jenis jahit itu dari aligator. Aligator ini ada 2 macam yang boleh, yang florid agar dan sepatul agar, dan ada ikan piranha, ada ikan sapu-sapu dan ikan harpor. Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News melaporkan. Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News melaporkan dan ikan sapu-sapu dan ikan sapu-sapu dan ikan sapu-sapu dan ikan sapu-sapu dan ikan sapu-sapu.